Mirsa Prabono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berusukan ke Warakas Jakarta Utara hari ini dalam kunjungan tersebut Ridwan Kamil mengunjungi posko makan siang gratis Zahara. Terima kasih. Menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet. Jadi saya selama dua periode memimpin SESCAP ini, saya sangat dekat dengan seluruh staff, karyawan, para pejabat di lingkungan SESCAP dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berusukan ke Warakas Jakarta Utara hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil mengunjungi posko makan siang gratis Zahara. Pria yang akrab di Sapa Kang Emil itu langsung disambut meriah oleh warga yang sudah menunggunya. Terlihat, sekelompok emak-emak yang sengaja memakai pakaian relawan bertuliskan Bang Emil, teman kita, menyambut dengan yel-yel secara kompak. Nah, belusukan itu bukan cuma dadah-dadah saja, tapi mendengarkan. Itu tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya, dari mulai datanya tidak terdata, untuk dia dapat bantuan dari negara, dari mulai guru ngaji, tolong diberi kesejahteraan.